Intro Pemirsa puluhan mahasiswi di kota Semarang mengikuti pelatihan sanggul tradisional Bali. Mereka pun diajarkan cara-cara membuat sanggul dengan mengedepankan etika busana adat Bali berikut liputannya. Beginilah suasana pelatihan sanggul Bali yang diikuti 22 mahasiswi semester 5 jurusan program studi Tata Rias Akademi Kesejahteraan Sosial AKS Ibu Kartini di kota Semarang. Bertempat di aula kampus para mahasiswi antusias dalam mengikuti pelatihan. Hal ini terlihat dari keseriusan masing-masing mahasiswi dalam membuat sanggul khas Bali. Mereka diajarkan pengetahuan mengenai cara membuat tengkuluk dan trik membuat sanggul yang disebut pusung tagel dengan mengedepankan etika busana adat Bali. Risa Sartika salah seorang peserta mengaku senang dengan pelatihan ini. Melalui pelatihan ini dirinya mendapatkan ilmu bermanfaat mengenai budaya Bali terutama sanggul Bali. Hal yang membedakan sanggul Bali dengan sanggul di daerah lain menurutnya aksesoris pada sanggul Bali lebih unik serta sanggul yang berbeda dan historisnya. Untuk di program kami ya program studi Tata Rias itu memang kebetulan ada mata kuliah tentang sanggul tradisional. Jadi 33 provinsi itu kami ajarkan kepada mahasiswa tentang bagaimana membuat sanggul tradisional dari ke-33 provinsi tersebut seperti itu. Nah salah satunya itu sanggul Bali seperti ini. Ketua Prodi Tata Rias AKS Ibu Kartini Sofya Daniyati mengatakan para mahasiswi diberikan pelajaran cara membuat sanggul dari 33 provinsi di Indonesia. Dengan demikian ketika diminta untuk membuat sanggul tradisional Bali, mahasiswi tidak mengalami kesulitan. Dengan pelatihan ini tuh kita juga dapetin banyak tentang budaya Bali dan apa aja sanggul khas Bali, budayanya, dan lain-lain sih. Dibagikan dengan daerah lain itu apa nih kesulitanan dari perusahaan sambgul ini? Mungkin ada perbedaan banyak sih untuk ini ya dan mungkin untuk aksesorisnya lebih unik atau sanggulnya yang berbeda juga dan dia histori ini juga juga berbeda juga sih. Pengajar Tata Rias dan Busana Adat Bali, Dr. Dr. Randa Ana Agung Ayu Ketut Agung MM mengatakan, dalam kegiatan ini selain berbagi ilmu dan pengalaman juga menyebarkan informasi mengenai budaya Bali, terutama bagi generasi muda. Salah satunya diperkenalkan yang mudah ditiru dan dilihat yakni sanggul pusung tagel dan tengkuluk lelunakan. Kita berbagi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada anak-anak sehingga karena kita adalah kan balik itu terkenal dengan budayanya. Jadi salah satu yang kita gampang ditiru, gampang melihat teman-teman anak, makanya satunya tengkuluk lelunakan dan pusung tagel. Kita berbagi, bahwa pusung tagel atau sanggul balik itu kan sudah dipernasium. Jadi anak-anak kebetulan diurusannya adalah Tata Rias, saya wajib tahu. Walaupun di sini sudah diajarkan, sudah diajarkan, tetapi kita, maaf lah ya, kita ke sini ya, memperdalam lagi supaya dia lebih paham. Sebenarnya dia di sini kan sudah dilatih, tetapi kita, kita di sini lagi berbagi, jadinya sehingga dia lebih tampil seperti ini. Kegiatan workshop ini merupakan rangkaian program perkuliahan yang dilakukan pihak kampus. Diharapkan melalui kegiatan ini, para mahasiswa dapat melestarikan dan mencintai budayanya sendiri, serta dapat menjadi generasi muda yang kreatif dan produktif, sehingga berdampak pada meningkatnya perkembangan ekonomi nasional.